Hai Besti, kalian pasti pernah berolahraga ataupun beraktifitas menggunakan sepeda kan? Saking besarnya akusias masyarakat dengan sepeda, sampai-sampai pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat jalur khusus sepeda lho. Tak hanya jalur sepeda, bahkan pada akhir 2019 lalu, Pemprov DKI juga memberikan layanan penyewaan sepeda di beberapa titik strategis. Di antaranya, Jalan Senayan, Sudirman, Budaran HI, Blok S, dan banyak lagi. Namun, apakah saat ini masih berfungsi dengan baik? Hari ini tip OMG coba untuk cek faktanya. Besti, untuk menyewa sepeda ini tentunya diawali dengan menginstall aplikasi handphone kita ya. Sesudah diinstal, kita diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, lalu menunggu hingga akun kita terverifikasi. OMG Besti, 15 menit waktu berlalu kami masih saja mengutak ngati ke aplikasi ini. Faktanya nih Besti, layanan ini sepertinya sudah tak berfungsi lagi, terutama bagi pengguna baru tuh. Nah Besti, setelah saya mengunduh aplikasi ini untuk melakukan penyewaan sepeda, dan ternyata setelah saya coba beberapa kali aplikasi ini, nyatanya aplikasi ini sudah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nah, dan untuk faktanya adalah kali ini kita tidak bisa menggunakan sepeda ini lagi. Aduh, sayang sekali ya Besti. Jadi gagal deh jalan-jalan keliling Jakarta pakai sepedanya. Padahal sudah siap banget nih. Kami pun jadi penasaran nih Besti. Selain aplikasi yang tak lagi berfungsi dengan baik, apakah sepeda-sepeda yang terpajang di sepanjang jalan Jakarta ini masih terawat dengan baik pula? Wah, benar saja nih Besti. Tepat di tepi jalan Sudirman, tak jauh dari stasiun Sudirman, banyak tumpukan sepeda yang sudah tak terawat lagi. Bahkan tak lagi layak untuk dikendarai. Mulai dari jok yang sudah tak lagi ada, sentur alarm yang terlepas, sampai rantai yang tak lagi menempel pada gearnya. Haduh, haduh. Sayang banget ya Besti. Di saat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambahkan 20 titik lokasi jelur sepeda sepanjang 195,6 km, ironisnya, sepeda-sepeda ini malah terbengkalai begitu saja tuh. Dan tentu saja nggak bisa digunakan oleh masyarakat ya Besti. Nah, jadi begitu hasil penelusuran kami hari ini Besti. Sayang sekali ya, fasilitas yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, faktanya malah terbengkalai baik aplikasi maupun sepedanya. OMG! G! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!